Harganya berapa? Terima kasih telah menonton! Mas, ini bisa sedikit cerita ini Gimana kok si Bimo Kriwil akhirnya bersanding dengan adiknya ini mas? Awalnya itu saya penasaran dengan induknya si Gendiwa Adiknya ini, ya masih waktu itu ya Terus main ke tempatnya Mas Dar Di sana, terus lihat ada kakaknya ini Ada kakaknya ini Ini kakaknya, ini kakak kandungnya Ini apa ya Senang loh, lihat itu Ya apa lah, juga mau mulai misal Waktu itu itu loh Jadi Mas Dar waktu itu masih sayang-sayangnya Tapi harus bilang Mas Dar Waktu-waktu kalau memang Memang Ya gak usah dilainkan Nanti hubungnya gue Pas tak rawatin sendiri sama adiknya Berarti ini sebenarnya Sudah dipesan ya mas? Ya udah Tinggal tunggu waktu aja Tinggal nunggu waktunya Terus ini Mas Sudar juga sempat Kepikiran gak ketika Wah ini nanti bakal saya kasih Mas Sarda Atau gimana itu sebelumnya? Sebelumnya gak Gini Gak sekalanya gitu Atau mungkin Sebelum Mas Sarda juga sudah ada penawaran-penawaran itu mas? Banyak Banyak Oh tapi memang Jodohnya mungkin kesini mas ya Mas ini Mohon maaf ini sebelumnya Biasanya Dari sedulur semua ketika ada sapi seperti ini Pindah kandang Itu kan yang selangsung ditanyakan gini Mas itu bisa pindah Harganya berapa? Nah ini Gimana ini bisa Mungkin bisa disebutkan atau enggak Ini kalau memang gak bisa Yaudah apa-apa kan seperti itu Tiga digitnya Ini bener mas ya? Tiga digit mas ya? Iya Alhamdulillah Yaudah itu Sedulur semua bisa mengira-ngira ya mas ya? Itu lah om Ciri khas dari Mas Sudar itu Santai, kalem, slow Tapi Cek Tapi ini Mas Sudar ya Untuk si Bimo itu Berarti total perawatan berapa tahun Di kandang putra mandiri itu Ini Disana ini empat tahun Empat tahun ya mas Berarti besar ini Empat tahun pas usianya mas ya Selama empat tahun perawatan mas Mungkin Pernah mengalami trouble enggak Untuk si Bimo ini sendiri mas Alhamdulillah selama saya rawat Alhamdulillah Wancar-wancar aja mas Gak ada alangan Dan alasan mas Mungkin kan Sebelum ke kandang Aku bertanda suami ini mas Kan banyak Pernah-pernah Pernah yang lainnya mas Kok bisa sampai ke sini itu Mungkin ada alasan mas Mungkin alasannya apa Atau biar Menyatu sama adiknya Juga dua Juga ke sini Juga ke sini Tapi dari kedua ini Emang Kemiripannya Hampir 80% lebih loh Antara Ghandiwa sama Si Bimo ini Bido Klambi mas Bido Klambi Satunya limusin Satunya simental Jadi memang peranan sendiri ya mas ya Iya Induknya masih Induknya masih Amir Oh udah hamil 4 bulan setengah Oh ini untuk induknya yang mana mas Induknya Si Kunti tuh Si Kunti Oh yang limusin Limusin pegon itu mas ya Oh yang limusin Kayaknya sudah punya adik ya mas ya Ini ya Sudah ya Adiknya umur 5 bulan 5 bulan 5 bulan Dan untuk mas Arda sendiri nih mas Untuk membawa si Bimo ke sini tuh Mungkin kan punya visi sama misi Misi-visinya itu mungkin Atau bikin menyatukan Atau gimana Ya Yang paling utama kan Pengen menguntungkan juga kan gitu Saling menguntungkan gitu Terus Saya tuh suka Sapi yang ada Apa ya isinya Lurinya itu Ini induknya ada Induknya ada Lahirnya Bukal Bulan ini Lahir ini Terus Sapi induk apa Takaknya seperti ini Saya suka seperti itu Sil silahnya Sil silahnya itu ada lah Sil silahnya Jadi kita bisa buat Dijadikan cerita gitu Beda kalau kita Pembelian sapi di pasar Kita gak tau dari perjalanan mana Dari indukan mana Kita gak tau Tapi ini kan Ngapai kapan Sebenarnya sejarah pun Ini seluruh bisa dilihat Masa apa ini Sejarahnya dari ini Sejarahnya ada mas Induknya juga Masih ada di tempatnya Mas Ujar Jadi terus Kakaknya yang Bodinya sepertinya Bagus gitu kan ya Ya semoga adik-adiknya Juga nanti bisa Lebih bagus lagi Jadi anak yang Adiknya ini berarti Perempuan atau Perempuan Perempuan ya Perempuan ya Perempuan ya Usia 5 bulan 5 bulan 5 bulan setengah usianya Jadi udah punya adik lagi nih om Nah ini terus Untuk Mas Ujar sendiri Harapannya Untuk si Bimo Kriwil ini Disini nanti Ganti nama Atau tetap itu Ini mungkin Nah Terserah Insya Allah Kita lanjutkan Namanya Biar tetap Sil silah itu Tidak hilang Ya karena Untuk waktu 4 tahun itu Tidak Bentang Ya lama Ya kita melihat Dari ini aja Tidak usah Jauh-jauh Tidak usah Tapi pertama Terus ketemu Bimo itu Awalnya gimana Mungkin ada Impen atau gimana Kok kasih nama Bimo itu Ya Bimo kan Apa itu Seperti Apa itu Bimo Pandawa 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 Pekar Pekar Yang satunya pun Terlihat sangat lebar Rebar sekali Satunya Antara si Gantiwa sama Sipi Itu hampir mirip Sekali Semoga Semoga Bimo Perkembangannya Di sini Semakin Baik lagi Bisa Signifikan lagi Syukur-syukur Bisa Membawa Nama harum Dari kandang Argo Perdana Farm Dari kendiri Itu sendiri Semoga transaksi ini Bisa memberikan Berkah Untuk kedua-keduanya Amin Nah ini lor Mungkin dikesempatan Di video kali ini Cukup sampai Sekian Buat sedulur semua Tetap semangat Ngaritnya Cetak sapi-sapi Super Sedulur semua Insya Allah Kalau dijual Pasti ada yang beli Semangat selalu Ngaritnya Dulu Salam sukses Petraksa Bindonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Untuk si Bimo Kriwil Ditaruh Di sini Lor Sudah ada Tempat Pakannya Kalau Ben Kawong Ben Komasi Mas Ini 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 Norak Ini Gero Hitu Mas Tapi Lebih Sumpah Enggak Ini Di Taruh Di sini Ini Nanti Kalau Mungkin Sudah Akrab Dengan Tempatnya Istilahnya Sudah Om Makhlur Ini Ini Nanti Bakal Dilepas Liar Di sini Dan Ini Ada Tempat Gambul Ini Disediakan Sebatang Pohon Yang Cukup Gede Untuk Gambul Ini Ditaruh Di Sebelah Sini Ditaruh Ditaruh Saya Masih Mengendus Sendus Mengenali Lingkungan Barunya Lur Nih Dia Masih Berusaha Untuk Mengenali Lingkungannya Sekitar Nah Itu Mungkin Dia Merasa Asing Masih Eker Gerak Aja Ini Sebenarnya Dia Masih Proses Pengenalan Lingkungan Baru Yang Jelas Beda Masih Bunga Bunga BINGG BING 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 Du lindus BING Terima kasih telah menonton!